so guys welcome back to up to date editing channel nama gue Greg dan kali ini kita mau nge-review laptop lagi tapi ini bukan sembarang laptop melainkan laptop buat kalian para bisnismen dari Asus yaitu Asus Expertbook P140FA jadi seberapa aman sih laptop ini dan seberapa reliable apakah laptop khusus bisnismen ini punya performa yang wow so make sure kalian nonton sampai habis dan langsung aja tanpa basa-basi lagi let's check it out layar di laptop ini punya ukuran 14 inch dengan resolusinya HD aja atau 1366x768 yang masih oke lah walaupun kalau diperhatikan banget warnanya itu kurang vibrant dan true to life dan layarnya kurang tajam secara tipe layarnya itu menggunakan TN panel dengan ada lapisan anti glare yang sebenarnya masih oke kalau mau digunain everyday use bahkan dengan kombinasi TN panel plus anti glare itu bikin kerja kalian bisa nyaman kalau kerja di outdoor terus di pinggir kiri kanan kalian ada orang dan kalian sendiri lagi kerja project yang classified akan berasa nyaman karena kiri kanan kalian nggak bisa ngeliat apa yang kalian kerjain itu bagus terus ada satu yang gue suka walaupun ini laptop bisnis tapi layarnya bisa ditukuk sampai 180 derajat dan bahkan hinge-nya juga kuat dan solid bodi di laptop ini terlihat agak berat ya itu yang pertama kali muncul di benak gue pas ngeliat laptop ini secara laptop ini menurut gue rada tebel tapi ternyata gue salah berat laptop ini cuma 1,6 kg yang asli enteng banget jadi misalkan kalian suka ketemu klien sana sini ataupun musim meeting sana sini nggak akan bikin pundak dan tangan kalian cepat begel karena asli ini enteng banget untuk desain sendiri memang ada pattern garis-garis alus yang kelihatan keren terus kalem juga jadi nggak terlalu norad yang gimana-gimana apalagi ini laptop bisnis ditambah pinggir kiri kanan sudutnya itu dibuat curve yang nggak akan bikin terlalu tajam lah ya terus ada fitur yang menarik jadi buat kalian yang rada cerobol apalagi ini laptop bisnis takut kan data-data classified hilang tenang ada sertifikat MIL-STD810G-nya dari ASUS sehingga ini buat memprevent hal-hal misalkan kalau kebentur jatuh secara nggak sengaja ketumpahan air secara sengaja itu bisa aman-aman aja dan untuk air sebenarnya kalau misalkan ketumpahan ya asal langsung dilap aja ya akan aman-aman aja pokoknya ini sangat berguna banget deh untuk prosesor di laptop ini menggunakan Intel i5-8265U yang artinya udah pake Intel E-Generation dengan grafik on board Intel USD 620 terus internal memory-nya sendiri udah pake SSD NVMe sebesar 256GB yang bisa ada opsi kalian upgrade lagi jadi laptop ini tersedia HDD-KD yang bisa kalian pilih mau pakein DVD-ROM ataupun upgrade HDD sampai 1TB yes, artinya ada SSD plus HDD combo dan RAM-nya sendiri RAM 4GB-nya bisa di-upgrade juga sampai 20GB untuk upgrade RAM-nya juga gampang banget asli oh iya, ada pertanyaan yang mungkin kalian tengin tanyain ya mungkin yaitu apakah laptop bisnis ini bisa dipake main game? well, langsung gue ngetesnya kalian pake game CSGO game mainstream ini di settingan low-medium dapet minimal FPS itu 40 dan maksimalnya 75 yang menurut gue masih cukup playable lah jadi misalkan kalau kalian udah jenuh kerja ya kalian bisa pake main game dikit-dikit karena hidup itu harus balance yaitu work hard dan play hard juga dan yang surprisingly menarik laptop ini punya ventilation yang bagus kalau misalkan buang anginnya itu ada di posisi kiri sehingga tidak mengganggu pemakaian dan nyesapnya itu juga bagus kok gak akan terhambat lah anginnya kalau juga misalkan kalian tanya apakah laptop ini bisa dipake untuk desain jawabannya bisa gue ngetesin desain pake Adobe Photoshop untuk desain thumbnail itu bisa banget tapi minusnya warna yang dihasilkan gak akurat aja jadi kalau ditanya bisa dipake desain ya bisa cuma warnanya kurang akurat aja selebihnya kalau mau kerja Microsoft Word atau Excel itu bahkan bisa lebih banget lebih dari cukup keyboard di laptop ini memang belum pake full size ya secara ini laptop ukuran 14 inch tapi untuk feels ngetiknya sendiri menurut gue masih cukup oke walaupun memang gak tactile tapi asli keyboardnya itu empuk plus key travelnya juga masih oke sehingga gue cepet beradaptasinya jadi buat kalian yang sering-sering ngetik ya akan cepet beradaptasinya juga lah ya terus tombol powernya gue suka juga karena dipisah gak nyatu di keyboard dan kalau misalkan gue lupa bawa mouse pake touchpadnya sendiri memang ini gak besar-besar amat tapi yang gue suka enak aja licin gak keset laptop ini punya tingkat keamanan yang bagus ya pastilah secara kan ini laptop bisnis jadinya kalau mau unlock laptop ini ada sensor sidik jari yang cepet dan akurat banget jadinya kalian gak usah typing-typing password lama lagi tinggal tempelin jari kalian yang udah didaftarin langsung masuk gitu aja terus ada satu yang gue suka namanya chip TPM 2.0 atau singkatan dari Trusted Platform Modules yang gunanya misalkan kalian sering banget login dengan credential info data kalian tuh akan di-encrypt sehingga kalau ada hacker yang mau coba terobos ataupun ngehack laptop kalian bakalan susah banget ngehacknya sampai-sampai hackernya udah nyerah kali port IOD laptop ini surprisingnya juga udah cukup komplit di bagian kirinya ada charging port VGA port HDMI LAN terus ada 3 USB 3.1 generation 1 di bagian kanannya ada 1 USB 2.0 1 jack 3.5 dan 1 HDDKD yang tadi gue bilang bisa untuk opsi ganti jadi DVD ROM ataupun nambahin HD sampai 1TB terakhir di bagian depannya itu ada slot microSD dan LED indicator artinya kalau misalkan kalian mesti pindahin foto atau data menggunakan microSD ya tinggal langsung colok aja tanpa harus ada extension lain-lain so guys itu dia kelebihan-kelebihan yang ada di laptop bisnis dari Asus ini dan sekarang apa aja sih kekurangannya kan tidak ada laptop yang sempurna langsung aja kekurangan pertama desain layar di laptop ini menurut gue rasanya rada gimana ya kurang kekinian aja karena bezelnya tuh masih tebel dan berasa banget gue sadar ini laptop bisnis tapi at least semoga di nextnya Asus bisa ngecilin bezelnya sehingga lebih tipis karena bikin laptop ini jadi lebih modern dan kekinian aja yang ini sebenarnya minor tapi kegunaannya sangat major menurut gue yaitu LED backlight keyboard apalagi kan laptop ini ditujukan buat kalian para bisnismen otomatis sering ngetik-ngetik juga dan pastinya bisnismen itu biasanya suka kerja nggak tahu waktu tiba-tiba udah subuh aja yang artinya juga otomatis bisnismen harus siap kerja kapanpun ataupun kerja di kondisi malam subuh hari dan biasanya kalau udah kayak gitu kan males nganyan lampu ya terus musim ngetik jadinya backlight itu sangat berguna disitu dan sebenarnya buat kalian yang emang sering ngetik sih otomatis akan terbiasa jaringnya tapi at least dengan adanya fitur LED backlight minimal bisa ngebantu buat kalian yang emang sering typo kalau ngomongin soal speaker sebenarnya gue nggak expect apa-apa ya secara seperti yang gue bilang berkali-kali karena ini adalah laptop dikhususkan untuk kalian para bisnismen jadi ya suaranya ya standart lah bassnya kurang merasa dan suaranya kurang kenceng aja menurut gue kalau dipakai nonton dikit-dikit masih oke dan kalau dipakai main game ya itu kurang immerse aja jadi kadang kalau gue mau nonton ataupun main game tadi CSGO itu mau lebih immerse ya tinggal colok aja headphone atau earphone pakai jack 3.5-nya so guys itu dia review laptop Asus Expert Book P1440FA dari kita laptop yang ditujukan buat kalian para bisnismen ataupun ya kalian para UKM jadinya dengan harga 8 jutaan apakah laptop ini layak dibeli? jawabannya layak buat kalian yang emang pengen banget datanya di secure yang bener-bener privacy-nya pokoknya yang di nomor 1 kan ini cocok so thank you for watching jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus kalian stay safe stay healthy dan stay updated without today selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati